Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita mampir ke museum hutan tular Ada apa aja nih di dalam Kita lihat Oh banyak ya Banyak apa banyak Coba lihat kesana Oh iya Ini aja jadi banyak ya Kok lucu Kita membayar tiga dulu Kerennya ada patung primitif disini ya Mana patung primitifnya Ini wadah air Zaman dulu ini wadah air begini Ditemukan di Mojokerto Ini gentong dari batu ini semuanya Gentong Kerennya keren Udah gak sabar yang ke dalam Kita disambut sama Patung-patung Sudah bayar Berapa tiket masing-masing 4.000 4.000 untuk satu orang Pertama Pertama kita disuguhkan oleh Berbatuan Berbatu-batuan ya Wah ini kerennya Ini kan ada namanya Tuh di atas nih Tuh Coba yang itu yang Yang nomor 2 Yang nomor 2 baca apa Gips Dapat digores dengan putu jari Yang pecinta batu ini ya Nomor 1 Fosil hasil proses Ini apa nih Fosil gading Apa Fosil gading ini asalnya dari Bojoneboro Nah ini fosil apa nih Fosil kayu jati Gak boleh disentuh ya Berasa dari pacitan Masa klasik Zona klasik Hindu-Buddha Masa ini dimulai sejak hubungan perdagangan antar Nusantara dengan India yang diperkirakan berlangsung sejak awal Masyahi atau bahkan sebelumnya Oh iya ini apa nih Nekara Nekara Asalamohan Dia sih berbagai motif mempunyai makna simbolis tertentu Berfungsi untuk sarana upacara Oh ini memanggil hujan ini nih ya Nih Jadi dulu acara memanggil hujan itu ini Patung dewa agama Buddha Patung dewa agama Buddha Oh iya Wih detilnya dari Penguasa Zenit Penguasa Timur atau Penguasa Utara Ini ada nomor-nomornya Terus kita bisa lihat disini Dulu Prasasti Tuh prasasti-prasasti yang ditulis pada batu Tembaga juga Kayak gini-gini dulu ya Ini alat tulisnya zaman dulu Ini alat tulisnya zaman dulu Pake tembaga Batu Patung ganesha Dewa siwa Dewa siwa Ayo ini dewa siwa Oh ini Dewa wisnu Oh ini dewa siwa Ini dewa wisnu Numismatica Numismatica itu apa ya Uang gitu Oh ini bener ya Uang ya Oh ini mah koleksi mata dunia Mata uang asing Ayo Oh ini senapan Pistol revolver Pistol-pistol jadul Oh ini kita sering lihat di film-film bagi gini ya Eh kayak berat ya Eh kayak berat ya Tuh Poc Oh ini Senapan Terapan sapi Benda-benda kuningan sebagai alat upacara Benda-benda kuningan sebagai alat upacara Senoh terus Ini bukau koleksi pameran Kalau ada pameran Ini di dolar Aneka batik Oh ini apa nih Pandai-pandai besi Oh iya Eh bapak di Gini Kan gini Ini gini wis persis Oh ini alat begini ya Iya Alat buat bikin Pedang Bukan buat bikin Campur Ini apa nih Yang di kerangkeng Nah ini sengaja ditutup Emang gak boleh Tuh Biasanya Garudia Ditemukan di desa Kelaosan Yucamatan Watas Kediri Eh kemana Lantai 2 Daik Daik ke atas Wah Wah motornya Motor kesukaannya ini sepeda motor daimler oh my god kok sih merinding gue aduh penyuka motor juga ini ada disini ya oh liat daimler motor cycle 1834 sampai 1900 sepeda tinggi gak boleh disantuh ya oh iya gak boleh disantuh ini apa nih sepeda kayu lucu sih sepeda kayu ini apa nih jam-jam juga nih bukan buat musik ini ini nih ya aku mau dari tadi ya ini dulu berarti ini gramophone ini gramophone jadi diputar itunya handlenya set bunyi miniatur pesawat terbang udah kesini langsung telepon jaman dulu waktu masih jadul oh iya pesawat telepon koleksi Godfrey Harrywell von Faber collection motor nyare berapa cc ini ini jawa tuh emang mereka jawa ya asalnya dari jombang coba bacanya sepeda motor jawa asal jombang diproduksi tahun 1954 di cekoslovakia cekoslovakia terus satu lagi apa express sepeda radek sepeda radek asal Surabaya nah ini coba masuk yang sini coba coba masuk banyak ya coba lihat ke sana oh iya ini jadi banyak ya kok lucu orangnya jadi banyak iya 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 udah keluar ruangan apa ini Prasasti Kalamagian oh duplikatnya iya oh ini ya kalau pengen tau janggir Borobudur nggak usah jauh-jauh di sini ada iya kita kapan ya ke Borobudur ya udah terkenal banget ke Borobudur Gallery von Faber nih apa nih oh pernikahan jaman dulu tuh pake pakaian adat kayak gini oh gitu ini buat peralatan rumah jahat kurang gede soalnya ini buat acara adat pacar adat pacar adat ini pengantin adat Sumeneb Sumeneb oh Madura ya Madura pakainya kayak gini orang Madura oh tangger hmm tangger jilerinya tuh busana pengantin Bojonegoro kalau kalau kamu nggak cari enggak ini kalau menikahnya orang Surabaya pake adat pakaiannya seperti gini hehehe Surabaya di luar terus ada apalagi tuh gedung tuna apa gitu wah luas juga ya pintar empu ternyata oh iya 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 asik 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 eh eh itu apa mana tu luas juga ini empu ternyata buat foto-foto bagus ya Taman Majapahit itu oh iya itu kayaknya VW itu oh iya ini ketemu lagi kita ini buah Mojo ini ternyata asal-usul Majapahit tuh Mojo pahit nah jadi yang mampir ke Sidoarjo kota Sidoarjo sempatkan ke sini nih ke Musium Putan Tular besar juga tuh ini ada alat-alat transportasi oh ini Cikar yang ditarik oleh sapi biasanya ini dokter mana dokter Oh ini tuh lama-lama udah modern dia mobil ya ini kalau nggak salah VW aduh lupa varian VW varian bukan bener VW varian sama Willis betul nggak 0 0 0 0 0 0 Terima kasih.